Halo, co-friends! Kalau kita melihat soal seperti ini, ini adalah soal tentang gelombang. Ini adalah materi kelas 8. Gambarkan suatu gelombang transversal, kemudian dari gambar tersebut, jelaskan mana yang disebut simpul, perut, panjang gelombang, dan amplitude atau dan simpangannya. Gelombang transversal itu adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah ketar. Itu adalah gelombang transversal. Mari teman-teman kita akan gambar gelombang transversal. Kita ambil contoh adalah gelombang tali, di mana simpangannya bisa naik ataupun turun, sedangkan yang ke kanan adalah jaraknya. Ini adalah gelombang tali ya teman-teman. Simpulnya di sebelah mana? Nah, coba kita lihat. Ternyata simpulnya adalah pada garis timbang. Kalau pada gambar, yaitu pada titik kuning. Nah, itu adalah simpul. Kemudian perut. Perut itu di mana teman-teman? Ternyata perutnya adalah bisa di puncak bukit ataupun di puncak lembah. Nah, itu adalah perut dari bagian gelombang transversal. Selanjutnya, panjang gelombang. Untuk panjang gelombang, itu adalah satu bukit, satu lembah. Kalau dalam gambar, bisa dijelaskan, itu adalah satu gelombang atau panjang gelombangnya, yaitu satu bukit, satu lembah. Kemudian amplitudo. Amplitudo adalah jarak terjauh antara garis timbang dengan, bisa dengan puncak ataupun dengan puncak lembah. Berarti amplitudo-nya adalah antara perut dengan garis timbang. Sedangkan yang terakhir simpangan, nah simpangannya adalah bisa ke atas ataupun ke bawah. Demikian, teman-teman, penjelasan dari soal ini. Sampai jumpa di soal berikutnya. Sampai jumpa di soal berikutnya.